Intro Hai everyone, welcome to UBR Entertainment Apa kabar kalian hari ini kami doakan semoga dalam keadaan baik Sejak dulu, drama Korea selalu hadir dengan berbagai cerita memukau yang layak dan candu ditonton Untuk melepas penat dan stres dari bekerja Pasalnya, cerita-cerita yang disajikan juga sukses membuat penontonnya ikut masuk Kedalam konfliknya seolah-olah turut menjadi salah satu karakter di drama Tak jarang juga penontonnya ikut baper melihat couple goals di dramanya Gemas-gemas sendiri jika ada adegan romantis dan sedih jika ada konflik Berikut ini telah dirangkum 12 drama bertema awalnya benci jadi bucin Buat kalian kaum perbucinan, silahkan simak ya Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi Inilah 12 drama Korea bertema awalnya benci jadi bucin versi UBR Entertainment 12. So I Married The Anti-Fan So I Married The Anti-Fan merupakan drama Korea yang mengisahkan hubungan tak harmonis seorang rapper terhiburan bernama Gun Young Yang diperankan oleh Choi Soo Young Dengan idol kpop ternama bernama Woo Joon yang diperankan oleh Choi Tae Joon Mereka saling membenci tapi akhirnya dipertemukan dalam sebuah program yang membuat keduanya jatuh cinta Karakter dalam drama ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama yaitu So I Married The Anti-Fan Dan webtoon yang berjudul My Anti-Fan Saking populernya, novel dan webtoon So I Married The Anti-Fan juga pernah ditayangkan sebagai film di tahun 2016 Film tersebut diperankan oleh Chanyeol Exo sebagai Woo Joon dan Yuan San San sebagai Lee Geun Young Bertemakan komedi romantis ringan dan melodrama, drama ini sangat recommended untuk ditonton 11. Touch Your Heart Touch Your Heart serial drama yang disutradarai oleh Park Joon-hwa dengan jumlah 16 episode Drama ini diadaptasi dari novel web dengan nama yang sama yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh Kakao Page Serial ini merupakan reuni pasangan malaikat maut dan adiknya Goblin Yang diperankan oleh Lee Dong-wook sebagai Kwon Jung-rok seorang pengacara Dan Yoo In-na sebagai Oh Jin-sim atau Oh Yun-so sebagai seorang artis yang hiatus Dalam drama ini mereka menjadi partner kerja di sebuah firma hukum Pekerjaan tersebut membuat Yun-so harus bekerja ekstra dengan Jun-rok yang dikenal sebagai pengacara perfeksionis Hubungan yang awalnya berlangsung canggung tersebut perlahan mencair dan membuat hubungan mereka semakin dekat tak sebatas serkan kerja 10. Emergency Couple Sedikit berbeda dari K-drama lain, Emergency Couple yang rilis tahun 2014 mengisahkan Oh Jin-hee yang diperankan oleh Song Ji-hyo Dan Oh Chang-min yang diperankan oleh Choi Jin-hyo Mereka adalah sepasang kekasih yang kemudian nekat kawin lari karena tidak mendapat restu dari ibu Chang-min Setelah kawin lari, Chang-min meninggalkan keluarganya yang kaya raya yang merupakan keluarga dokter Chang-min berhenti kuliah ke dokteran dan melanjutkan karirnya sebagai penjual obat Sedangkan Jin-hee dari latar belakang keluarga yang biasa saja setelah menikah menjadi stres karena mendapat tekanan dari keluarga Chang-min Yang membuat rambutnya mengalami kebotakan dan membuat jantungnya menjadi lemah Keduanya pun sering berantem dan kemudian memutuskan untuk bercerai Kocaknya, 6 tahun kemudian mereka kembali bertemu saat magang di sebuah rumah sakit Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka kembali dekat dan lama-kelamaan mereka pun jatuh cinta kembali 9. Hainah Rilis pada tahun 2020, serial drama yang dibintangi oleh Joo Ji-hun dan Kim Hyesoo sebagai bintang utamanya Mengisahkan dua pengacara dari Song and Kim Love Farm yang melayani 1% teratas kelas menengah yang menggunakan jasa hukum Namun walaupun bekerja di tempat yang sama, kedua pengacara ini bertolak belakang dan seringkali saling bermusuhan Mereka ini Yayun Hee-jae yang diperankan oleh Joo Ji-hun dan Jung Gem-jah yang diperankan oleh Kim Hyesoo Usut punya usut, ternyata awalnya kedua musuh ini pernah pacaran guys, tapi putus Jadi deh mereka tiap hari bertengkar Tapi dari pertengkaran itulah mereka jadi sadar kalau mereka ini masih saling mencintai Uuuuh, cocit ya 8. Her Private Life Berawal dari pertemuannya dengan bos baru senimannya yang sombong, Ryan Gold atau yang diperankan oleh Kim Jae-wook Sung Dook Mi yang diperankan oleh Park Min Young merupakan seorang kurator di galeri seninya Justru mengubah perasaan bencinya menjadi cinta Tidak salah memang jika gelar ratu komedi romantis juga cocok diberikan pada Park Min Young Her Private Life merupakan drama Korea garapan Hong Jong-chan yang diadaptasi dari novel karya Kim Sung-yeon dengan tajuk nuna-fan.com Selain kisah bos dan karyawan yang ngeselin, kalian juga akan terhibur dengan komedi dari dua karakter ini 7. Marriage Not Dating Gigi Itulah reaksi pertama Kong Kite yang diperankan oleh Yu Woojin Saat bertemu Ju Chang-mi yang diperankan oleh Han Gru secara tidak sengaja Keduanya bahkan tidak pernah akur Namun seiring berjalannya waktu, Kite mulai melihat Chang-mi dengan cara yang baru Dan ia pun menyadari jika ia memiliki perasaan untuk Chang-mi Pada awalnya hubungan mereka terlihat seperti tidak akan berhasil Jika pun terjadi, tampaknya akan seperti dipaksakan Namun dengan bertumbuhnya perasaan mereka satu sama lain, kemistri antar keduanya akhirnya terlihat nyata Drama yang dirilis pada tahun 2014 ini hadir dengan jumlah 16 episode 6. Shooting Stars Dengan mengusung cerita kehidupan di balik industri hiburan Shooting Stars, drama yang dibintangi oleh Lee Seung-kyung dan Kim Yong-de ini Juga menghadirkan sisi romans yang tidak kalah menarik dan romantis Tapi sebelum melihat sisi romantis dari dua karakter utamanya Yakni Oh Han Byul dan Gong Tae Sung Kalian akan disuguhkan dengan aksi Tae Sung yang selalu mengganggu Han Byul Hingga keduanya sering bertengkar dan punya hubungan yang lumayan buruk Tapi tanpa disadari keduanya hubungan yang awalnya buruk dan saling tidak suka Perlahan berkembang menjadi perasaan sayang yang lama-lama menjadi cinta Drama yang telah rilis ini akan membuat kalian banyak mengambil pelajaran Tentang sisi lain di balik industri hiburan 5. Falling for Innocence Drama perjenre komedi romans dengan sedikit sentuhan melo ini Menceritakan Kang Minho, direktur dari perusahaan investasi Yang ingin sekali membangkrutkan perusahaan Hermia yang telah dibangun ayahnya Tujuannya untuk balas dendam pada CEO perusahaan tersebut yang tak lain adalah pamannya sendiri Karena dulu pamannya merebut posisi ayahnya Awal kisah cinta dari benci jadi bucin pun dimulai saat Minho bertemu sekretaris perusahaan tersebut Sujung yang melarangnya bertemu dengan sang paman karena tidak membuat janji dulu Ditambah Sujung juga merupakan anak dari mantan sekretaris ayahnya Yang turut menggulingkan ayahnya Makin bencilah Minho pada Sujung Namun mendadak Minho terkena serangan jantung dan beruntung ia selamat dari maut Sejak itulah Minho berubah Perasaan bencinya pada Sujung juga memudar dan lama-kelamaan menjadi cinta Drama karya sutradara Jiangsu ini rilis pada tahun 2015 dengan jumlah 16 episode 4. It's Okay That's Love Drama yang hangat dibicarakan saat penayangannya ini menisahkan kisah cinta seorang penulis bernama Jang Jae-yol yang diperankan oleh Jo In-sung dan psikiater yang penuh semangat Chi Hesu yang diperankan oleh Gong Hyo Jin Keduanya mempunyai kepribadian yang sangat berbeda Jae-yol adalah lelaki yang sangat menyukai kebersihan sedangkan Hesu seorang wanita yang tidak bisa merapikan rumah Pertemuan pertama mereka juga terbilang menyebalkan dan membuat Hesu membenci Jae-yol Namun dari perbedaan itulah, tumbuh benih-benih cinta yang membuat Hesu justru membantu Jae-yol sembuh dari traumanya Drama yang rilis tahun 2014 ini banyak menghadirkan bintang-bintang besar Korea Seperti Lee Kwang-su, Lee Sung-kyo, Sung Dong-il, bahkan di OXO Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys Itu akan membuat kami semakin semangat lagi untuk merilis video menarik hampir setiap harinya Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya Selain gratis, itu juga membantu kami untuk terus berkembang 3. My Love from Another Star Drama yang menyatukan Kim Soo-hyun dan Jun Ji-hun si aktris termahal Korea ini Dikarap oleh sutradara Park Ji-hun Berjumlah 21 episode cerita drama yang memiliki unsur fantasi ini Mengisahkan Do Min-jun yang diperankan oleh Kim Soo-hyun, seorang alien tampan Menyelamatkan Yi-hwa yang diperankan oleh Kim Hyun-soo yang jatuh dari tebing Hidup selama 400 tahun, hanya beberapa bulan lagi harus kembali ke planet asalnya Min-jun bertemu dengan Jun Sung-yi yang diperankan oleh Jun Ji-hun Seorang aktris yang membuatnya jatuh cinta Min-jun sebelumnya telah menyelamatkan Sung-yi muda yang terlihat persis seperti Yi-hwa yang menjadi cinta masa lalunya Sejak saat itu, Sung-yi juga punya perasaan pada Min-jun Walau Min-jun berusaha keras untuk tidak jatuh cinta kepada manusia lagi dan bahkan sempat membenci Sung-yi Namun, ia tidak bisa menahan perasaannya dan mereka pun saling jatuh cinta dan membuat drama ini semakin terasa emosional 2. Vicenzo Di balik aksi Sung Jung-ki dalam menangani musuh, siapa di sini yang fokusnya justru kekisah cinta Park Joo-hyun yang dijuluki Vicenzo Kasano ini Ya, awalnya Vicenzo berkonflik dengan putri Hong Yoo-chan, yakni Hong Chaeyoung yang diperankan oleh Jun Yeo-bin, seorang pengacara di firma saingan Namun, setelah kematian ayahnya, Chaeyoung mengambil alih praktik firma hukumnya dan bergabung dengan Vicenzo dan penyewa lain untuk melawan Bebel Group Kedekatan Vicenzo dengan Chaeyoung ini kemudian berkembang menjadi hubungan yang diawali dengan benci, kemudian menjadi sepasang kekasih yang saling cinta 1. Mr. Queen Berlatar sejarah dengan bumbu fantasi, Mr. Queen menghadirkan kisah Raja Chuljong yang diperankan oleh Kim Jung-hyun yang menikah dengan Kim Soo-young yang diperankan oleh Sin Hye-sun Awalnya, pernikahan dilakukan dengan tujuan tertentu, sehingga Raja Chuljong dan Soo-young justru bertingkah bak musuh Namun, perlahan-lahan keduanya memiliki perasaan cinta yang tulus terhadap satu sama lain Drama Korea yang diperankan oleh Sin Hye-sun dan Kim Jung-hyun ini berhasil menjadi salah satu drama Korea terfavorit Semua itu berkat kerja sama apik antara penulis dan sang sutradara, yakni Park Ge-ok, Choi A-il, dan Yoon Sung-sik Dijamin deh, nonton drama ini mood kalian seketika membaik Karena tingkah Soo-young dan karakter-karakter lain yang menggelitik Oke, itulah tadi 12 drama Korea bertema awalnya benci jadi bucin versi UBR Entertainment Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik lainnya Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Terima kasih banyak dan bye-bye Demi ibu, demi ayah, demi semua yang ku sayangi Ku pastikan masa depan bahagia Nyatanya hidup tak seindah yang aku bayangkan Sebelum dewasa, belum ada beban cahaya yang ada Begitu menyilaukan Sempatnya ku lantunkan lagu Untuk yang ku cinta Saat kesibukan Terima kasih telah menonton!